Hai begitu juga Raja zaman Nabi Yusuf itu mimpi kalau ngalami ada tujuh sapi yang gendut dimakan oleh tujuh sapi yang kurus jadi mimpi itu sarana kan bahkan dari orang kafir karena ya tadi yang preman ya enggak ada premanya yang soleh ya enggak ada solehnya semua dikendalikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehingga tidur ini menurut agama lebih otoritatif asal dengan tidur yang benar jangan tidur sambil merokok terus terbangun karena ininya kena itu nah cerita-cerita unik begini kalau ada orang pesantren itu enggak tahu karena ini memang khas-khas pembalikan satu fakta yang diakini orang banyak sehingga ulama dulu itu cerita ini saya teruskan Imam Amuji itu akhirnya murid-muridnya mimpi Hai mimpi disitu tanya Pak Ustadz Anda masuk surga enggak ketika hidupnya hanya nerangkan matematika Oh iya saya bahkan enggak sekedar di surga malaikat dikumpulin Allah untuk mendengarkan mendengarkan presentasi saya ngajar matematika jadi kata dia cerita Allah bilang gini ke malaikatnya para malaikatku Kenapa kamu iman sama saya ya karena saya melihat engkau ya Allah melihat kekuasaan kau tapi imannya imannya orang ini itu melebihi iman kamu Wah ya nggak bisa saya melihat engkau langsung ini tidak melihat engkau langsung Kenapa begitu yakin seperti yakin kita Oh iya terus Mamamudi silahkan ajari matematika Mamudi mulai ngajari matematika terus beliau ngajari ya sederhana Hai angka 2-3 sampai ribuan sampai jutaan itu binis batilal wahid Nisbatun wahidah yaitu Nisbatun fari ilal asli hanya ngajar itu dok dunia ini apapun banyaknya variannya apapun banyak makhluknya itu semuanya adalah Nisbatul fari ilal asli angka 2 ya cabangnya 11 juta cabangnya satu semua itu dimulai dari satu jadi dimana-mana hitungan itu dimulai dari satu dan satu ini harus ada yaitu Tuhan matematika akhirnya malaikat keren juga maksudnya keren juga maksudnya akhirnya Allah bilang dan itu didawahkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba liman ama nabi walam yaroni yang hebat tuh imannya orang yang nggak melihat saya makanya Masyur itu malaikat ditanya Allah siapa iman yang paling kuat ya kita karena melihat engkau langsung ya Allah Hai para nabi terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman enggak menangi nabinya juga enggak pernah lihat surga neraka tapi iman sama saya dan mereka punya cara untuk imannya ini berkualitas sama dengan kamu para malaikat jadi antaranya dengan cara logika itu yang saya utarakan tadi kalau alam raya ini wujud maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud masa sesuatu yang nggak wujud wujud mencebabkan yang wujud kalau angka sepuluh ada satu juta ada pasti dimulai angka satu makanya nisbatus naini wal arbaah ilamala nihayatalah itu semuanya nisbatul fari ilal asli semua angka berapapun jumlahnya itu benisbat ilal wakid adalah nisbatul fari ilal asli itu cara-cara makanya tadi kajian ilmu itu enggak ada bisa-bisa makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil Pak Fatullah saya punya kitab ini saya ulang lagi kitab calon wali kenapa saya sering cerita wali kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan jadi rektor atau jadi menteri lah kira-kira gitu kalau di pesanan orang itu cita-cita satu ingin jadi wali ya supaya majlis ini barokah saya enggak perlu cerita dunia kampus kalau ceritakan corong jauh muyai segorol bongso keinginan gitu kan enggak selera saja juga dunia saya supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia itu kitab saya punya kitab-kitab calon wali lah kira-kira atau wali wali sudah wali top namanya kitab tasbih tulfuad karangannya Syed Abdul Haddad itu beliau cerita diantara ceritanya itu unik kata beliau begini saya itu enggak khawatir orang Islam jadi murtad apalagi jadi ateis karena kalimat la ilaha illawah itu sah latun koribah kalimat yang mudah sekali sehingga saya enggak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis ketemu orang macam-macam asal diajari kalimat ini secara benar terus beliau cerita yang saya takut tuh mereka masalah perempuan dan harta kalau iman kayaknya enggak singkat cerita yaitu di kitab seperti itu sehingga cerita saya ketemu banyak orang yang kuliah di mekjil atau kuliah di Amerika di Jerman mungkin di Norwegia dimana-mana di Australia dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga mereka itu orang kebanyakan yang nyumun sewu enggak keluarga kiail tapi mereka enggak ada yang enggak tetap iman ketika saya tanya kenapa anda tetap iman padahal ada beberapa negara yang lebih stabil lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam itu cara berpikir ya sederhana enggak lagu sekayaknya kok kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya enggak lah kayaknya yang namanya Tuhan tuh ya awal lah masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi kayaknya enggak lah kayaknya jadi ya berpikir sederhana padahal ya kurang ajarnya Masya Allah anak ini ya dukem ya macam-macam tapi kalau ditanya disuruh yang lain enggak mau dia enggak lah kayaknya yang benar tetap Islam karena kalimat ini yaitu tadi eksistensi Tuhan tadi eksistensi Allah itu lahir-lahir itu kalimatun zahlah kalimatun koribah kalimat yang begitu mudah difahami kenapa mudah difahami misalnya kita ngaji Tuhan itu siapa yang menciptakan langit dan bumi dengan misalnya perbandingan Tuhan itu siapa yang lahir di bumi tahun sekian enak mana coro kita menerima itu kan keren yang menciptakan langit dan bumi Tuhan itu siapa yang ada sebelum langit dan bumi dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi keren mana ya Nah dayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun sudah mati jadi tontonan kan terus keren maksudnya punya Tuhan kok seperti itu ini nah ini yang katanya saya hadat kalimat ini sahlatun koribah sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih lahir-lahir-lahir-lah kalimatuh haqqin alihah nakhya wa alihah namut wa alihah nub'at atau wabiyah nub'at insya Allah ta'ala minat amin saya saya sebetulnya tadi datang tuh nggak ingin menjelaskan ini tapi tadi kata Pak Fatullah ilmu itu kalau dikaji tambah hari tambah mudah karena perangkat untuk menemukan bulan itu misalnya tidak rata itu gampang sekali pakai teori pemandangan ya bisa pakai teori gambar juga bisa kalau teori pemandangan tadi kalau kita bisa melihat mobil dua meter masih kelihatan dua meter itu dengan jarak berapa masih orisinil seperti itu tambah jauh tambah kelihatan tambah jauh dan nah ternyata setelah lima kilo misalnya enggak kelihatan berarti untuk jumlah dua meter hilang per lima kilo berarti kalau bulan masih kelihatan segitu berarti jarak kita dan bulan kira-kira sekian ribu kilo itu bisa dihitung itu tanpa teknologi makanya sebetulnya teknologi itu nyumbang tuh nggak sampai 30 persen yang paling banyak ya sain tadi pengetahuan itu yang kayak tadi orang menemukan pesawat itu kontribusi terbesar tetap pengetahuan misalnya pesawat dari bahan ini kalau kecepatan sekian karena angin pecah nggak tetap pengetahuan yang menopang itu teknologi kan paling mengantar supaya pesawat kecepatan sekian didorong mesin sekian dengan apa begitu nah pesantren seperti kita ya saya nih dididik Mbak Munti dididik Bapak saya bu yudu saya Kiai itu sekali alim yang alim betulan itu ya alim betul ya karena memang yang repotnya yang yang agak-agak dukun itu ya saya ribet itu minta ngerabuti gondrong terus terkenal nggak pernah mandi terus nanti ada orang tertentu tertarik minta dua ini yang ribet ini susah ini sertifikasinya susah ini karena tapi kalau kita-kita ini di pesantren yang coro sertifikasinya jelas jadi berani jadi Gus harus bisa baca mu'en gitu berani jadi Kiai harus bisa baca Wahab aturan mainnya jelas kalau di ini yang repot tuh yang yang sebagian itu aturan mainnya ada enggak jelas promosinya itu pernah datangi Menteri loh pernah datang wah ya ribet kalau koran keren tuh didatangi apa Menteri atau pejabat saya teruskan ya karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah swanahu wa ta'ala nah ketika kita menyifati Allah itu adzohir datang begitu jelas itu kalau kita kan kok begitu jelas wadah nggak bisa dilihat terus kita sendiri tidak pernah melihat tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan itu al-wajibil wujud itu jelas sekali karena nggak mungkin suatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud Kenapa harus awal masa pecipta datangnya terlambat terus juga harus bakok bakok itu abadi atau al-akhir kalau dalam bahasa Qur'an masa zat yang superior kemudian kalah sama yang diciptakan berarti nanti ada kekuatan besar yang mengalahkan Tuhan ya kan ya aneh kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalahkan enggak mungkin makanya disebut al-akhir Allah pasti tidak ada yang mengalahkan terus diantaranya lagi disebut qiyamuhu binafsihi kalau dalam bahasa Qur'an sebut al-qayyum zat yang berdiri sendiri nggak boleh Tuhan butuh yang lain kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain dan nggak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain sehingga karena kekuatan ini saya ulang lagi karena kekuatan ini ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas muslim itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini tapi nggak pernah tertarik sama Tuhannya negara itu karena dihitung-hitung tadi Tuhannya mesti keren kita itu jadi ya ini cerita ke saya Abdul al-Hadgar kata-kata kamu nggak usah khawatir lah buat Islam murtad atau jadi ateis gitu karena penjelasan Tauhid Islam itu begitu jelas jadi by desain manusia itu pasti nerima Tauhid kira-kira gitu jadi ini pentingnya adzohir jadi Allah itu begitu apa jelas Hai tapi Allah juga mensifati dirinya al-batin al-batin itu nggak mudah dikenali kenapa karena tubuh kita desainnya ini profan tubuh kita enggak sempurna rentan tentu sesuatu yang enggak sempurna ini nggak bisa melihat dat yang super apa sempurna kita bisa rusak sementara Wanda nah karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak maka di surga itu keyakinan para ulama orang bisa melihat Allah karena desain tubuhnya sudah dirubah dari desain profan menjadi keabadian sehingga disini terus ada kelayakan melihat itu pun tetap min huiri keifin walangisorin tetap ia bisa melihat tapi corong Jawa itu keceluk melihat tapi tidak sampai faham karena bagaimanapun awatullah tuh trikul apsor bahwa yudrikul apsor bagaimanapun awatul laisa kami lihi seondak ada padananya jadi makanya Allah punya sisi al-zohir bisa dikenali sekali Kenapa yaitu nisbatusnaini wal arba'ah ila ma'lani hayata lahaitu nisbatul far'i ilal asli saya punya kitab Fatulwakid diajar bahmundul kitab Al-Qusunul Hamidiyah itu yang ngarang itu itu ya kayak kelihatan ngawur tapi ngawurnya orang alim jadi disitu ada gambar-gambarnya itu nggak jelas mungkin penangarangnya juga tak bisa gambar kayaknya uang bulat benang bulat ada gambar gunung ada gambar yang tambah ngawur ya banyak sekali gambarnya itu nggak ada yang jelas tapi dari gak jelas itu beliau bilang gini gambar yang bulat ini yang nggak jelas ini tetap kamu punya rumus kan itu dimulai dari satu titik mau gambar gedung tingkat lima mau gambar hutan ada harimaunya tetap dimulai dari satu titik ya alam raya ya seperti itu ada Mars cek mau ada Jupiter kek tetap dimulai dari situ titik ini namanya nuqtotul wujud titik kewujudan yaitu Allah swanahu wata'ala sehingga ketika kita ngaji ketika di pesantren dulu penjelasannya adalah Al-Qur'an maknanya dipadatkan di fatihah fatihah dipadatkan di Bismillah katanya Bismillah kita dipadatkan di titiknya titik B ini dianggap titik awal wujud bi kana makana wa biyakunu mayakun kira-kira Allah mentitahkan karena saya semuanya yang ada-ada dan karena saya yang mau ada bisa saya adakan Hai itu sirinya lah jadi mengerangkan tahu itu pakai gambar gambarnya keliru sekali lah kalau dalam orang seni mesti ngeliat gak seni itu karena dia gak foto gambarnya foto mau menjelaskan buat dunia supaya ini buat alam raya supaya ini tetap dimulai dari satu titik sehingga di sini ada Tauhid kulu wawahu ahad allahu somat dasar terus ya Nah saya mohon lewat penjelasan ini ya baik orang yang ahli teknik maupun ahli medis ahli apa saja tolong latihlah memberi penjelasan yang mudah sehingga agama ini mudah dicernak Hai sehingga kalau ini dijelaskan cara mudah beragama itu jadi gampang Hai makanya ciri utama agamanya orang-orang baik itu satu manrod ya billahi robba rodiya tuh seneng banget Kenapa seneng banget karena memang agama ini nyaman indah jadi datang dengan kebenaran yang mudah dicernak Hai coba kalau agama ini datang dengan cara misalnya gini kamu harus menuhankan ini dan kita tahu tuh lahirnya di bumi kan ada yang ganjel kok Tuhan sama buminya dulu buminya ini ini gimana ya kan pusing buat anda profesor tapi nggak bisa jawab itu tapi kalau Tuhan itu adalah yang ada sebelum langit dan bumi kan ya iyalah masa Tuhan terlambat datangnya kan terus enak itu menerimanya makanya diantara kekalan Fir'aun berdebat ya Nabi Musa ya Nabi lah juga proses ya Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun wama robbul alamin Tuhan kamu itu siapa jawabnya Nabi Musa robu samawati wal aruti yang menuhani langit dan bumi itu Fir'aun masih bisa ngeles saya jalan-jalan kemana-mana yang dituhankan saya berarti yang Tuhan ya saya dong ma'alimtullakum min ilahi nawab khairi kata Fir'aun soal Tuhan kamu di langit begini kata Fir'aun Haman dipanggil Haman bikinkan piramida yang paling tinggi saya ingin melihat Tuhannya Musa Musa bingung kan padahal kalau naik piramida nanti Fir'aun pun nggak bisa melihat Allah kan yang Nabi yang kira-kira nggak bisa melihat apalagi Fir'aun padahal celakanya ketika dia tidak melihat Allah dia akan mengatakan Allah itu nggak nggak ada ribet kan itu penjelasan tentang Tuhan ini sebetulnya sudah absolut lah robu samawati walarti Tuhannya langit dan bumi tapi itu nggak ngefek di perdebatan nggak ngefek yang ngefek adalah ketika Musa bilang gini robu kum wa robu abai kumul awalin sheng Nuhani buyutem wah kaget pengawal-pengawalnya langsung doiman meskipun secara siron secara rahasia iya Quran pengirahan berarti buyutem ada pengirahan kan pengirannya putuh nih berarti buyutem wah ribet kan ya kalau Fir'aun Tuhan Bapaknya tambah Tuhan kan mbahnya buyutnya akhirnya kata pengawal Quran geblek kan Fir'aun artinya apa kadang argumentasi yang sudah benar yaitu Tuhannya langit dan bumi kan ya bener lah tapi itu nggak ngefek di perdebatan nggak nggak ngefek yang ngefek adalah ketika robu kum wa robu abai kumul awal yang Nuhani Nenek moyang kamu orang boleh mikir kalau Fir'aun itu Tuhan lalu Nenek moyangnya Tuhannya siapa jadi ini seninya makanya diantara syarat Nabi jadi Nabi itu sitik amana tableh Fathona Fathona itu ada kecerdasan dulu Nabi ya sering dibully jangan kira Nabi itu nggak sering dibully sering juga Pak Rektor jadi ada unta-unta itu kena kudis kudis itu ya jenis penyakit menular Nabi dengan teori tawakalnya Nabi itu punya dua teori kadang pakai teori tawakalnya kadang pakai teori preventif makanya Nabi pernah ngentikan kalau ada penyakit menular disitu kamu jangan disitu itu pakai teori preventif tapi adang Nabi pakai teori tawakal Nabi menghentikan laadu awalati arut anda ada penyakit menular seseorang-orang yang ya usil akhir-akhir-akhir gitu ada unta kena kudis dijajarkan yang waras ternyata yang waras ikut ikut kudisen ikut sakit semenang orang ini Ya Rasulullah ini saya jejarkan ternyata yang nggak tertular jadi tertular padahal engkau bilang nggak ada penyakit menular Nabi jawabannya lucu zaman akdal awal kalau yang pertama ini tertular siapa dia dikira Nabi itu kalah karena melihat unta yang kedua ternyata Nabi nggak ketika dipanggil ya Rasulullah ini unta nggak kudikan tak jejarkan yang kudisen ternyata ikut kudisen berarti penyakit itu menular tapi Nabi jawabannya faman akdal awal lalu yang kena penyakit penerama tertular oleh siapa Wah itu asli dari Allah ya maksud saya seperti itu kata-kata itu yang dikatakan Fathona jadi Nabi itu harus punya sifat apa Fathona karena dengan kecerdasan itu Nabi bisa berargumentasi kayak tadi ketika Fir'an dikatakan Allah yang menuhani langit dan bumi Fir'an masih mengklaim dia Tuhan karena dimana-mana dia dituhankan saya ketika diingatkan bahwa kamu anak seorang manusia punya bapak punya kakek punya buyut punya cangkah kalau bahasa Jawa lalu kalau kamu yang Tuhan dan Tuhan dimulai anda lalu mbak-mbak kamu Tuhannya siapa nggak bisa jawab kan makanya banyak penggawa yang saat itu iman jadi iman itu bisa menghunjam kepada siapa saja termasuk yang orang-orang topnya Fir'an sehingga ketika Fir'an rapat Musa harus dibunuh besok tangkap besok sebagian mereka itu membocorkan informasi itu datang ke Musa tadi malam kita ikut rapat keputusannya anda dibunuh maka larilah kamu itu itu barokahnya iman artinya ya karena logika Musa lebih masuk akal ya mereka lebih percaya sama Musa gara-gara profesi ya tetap kerja dan yang mulai ribet jadi kamu jangan tanya bagaimana hukumnya orang mu'min yang menyembunyikan imannya demi aman ya enggak usah kamu jawab kalau kamu jawab boleh ini kok kayak pecundang kamu kamu jawab haram pernah terjadi itu ya ini khazanah ya jadi saya mohon mengkaji Islam itu harus dengan sisi-sisi yang bisa difahami orang pinter juga orang budu kata-kata Imam Ujali banyak karena haddin itu harus difahami orang pinter juga orang budu terima kasih 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 terima kasih